Halo, selamat datang semuanya di podcast Silo Siana Klau. Nah, kali ini kita di episode lain ya, setelah episode yang kemarin. Dan hari ini topik kita adalah ketika hakim berbeda pendapat. Wah, menarik banget tuh. Nah, hari ini aku, Utarik Kusmawordani, akan menemani kalian sebagai host dengan dua host lainnya. Silahkan perkenalkan diri, guys. Halo, aku Salsabila Arief, udah biasa dipanggil Caca. Halo, aku Nisa, biasa dipanggil Nisa. Oke, setelah perkenalan host, tentunya kita harus tahu dong pembicara kita hari ini. Nah, para case silahkan waktu dan tempatnya dipersihatan untuk memperkenalkan diri. Hai semua, aku Nadia Aurelia sebagai case satu. Pokoknya, nama aku Valencia Katolnya, bisa dipanggil Alen. Halo, nama aku Safira Zada, apa Uzzada? Nah, buat yang udah nonton episode sebelumnya, pasti tahu dong kita bahas apa kemarin. Di episode kali ini gak kalah seru lah pembahasannya. Betul banget. Tapi ngomong-ngomong di senting opinion, sebenarnya boleh gak sih kalau hakim itu berbeda pendapat dalam menjatuhkan sebuah putusan? Nah, jadi pada prakteknya itu emang gak selamanya nih majelis hakim itu selalu sepakat atas pendapat satu sama lain. Tapi di senting opinion ini, ini kok terjadi masih wajar? Karena itu pasti kan banyak juga ya faktor yang menyebabkan perbedaan pendapat ini diantara para hakim nih dalam menjatuhkan sebuah putusan. Oh, jadi sebenarnya di senting opinion ini tuh wajar ya. Terus, ada gak sih contoh putusan dari senting opinion ini? Nah, contohnya itu ada di putusan PN Bulukumba, nomor 150, garing PITB, garing 2013, garing PN Bulukumba nih, yang menyatakan kalau terdakol itu terbukti secara sadar menyakinkan bersalah, lakukan pindak pidana penipuan sebagai perbuatan berlanjut. Seperti kait hal ini tuh menjelis hakim tuh saling berbeda pendapat tentang penafsiran atas hukum menabisin idem, dan juga hak keperdataan saksi korban, gitu. Oh gitu, paham-paham. Tapi untuk dasar hukum di senting opinion itu sendiri sebenarnya diatur di mana sih? Jadi tentang di senting opinion itu diatur dalam pasal 14 ayat 3 Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Nah, emang sih gak ada nomenklatur di senting opinion? Tapi di sini tuh disebutnya sebagai pendapat yang berbeda. Selain itu juga ada diatur di pasal 30 ayat 2 dan juga ayat 3 Undang-Undang nomor 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung. Wah, iya nih barusan aku juga sambil browsing dasar hukum tentang desainting opinion sih. Dan ternyata emang bener ya ada perbedaan antara hakim dan emang gak jadi masalah, wajar aja gitu. Tapi jadi makin penasaran deh, desainting opinion tuh sebenarnya apa sama kayak concurring opinion? Atau ada perbedaan lain di antara kedua itu? Sebenarnya apa sih yang bisa diklasifikasiin sebagai desainting opinion? Dan sama gak sih sama concurring opinion? Mungkin teman-teman juga udah pernah denger nih soal concurring opinion. Jadi kan kita udah tau ya soal desainting opinion itu definisinya apa. Nah, kalau concurring opinion itu sendiri itu sebenarnya mirip. Karena intinya tuh ada perbedaan pendapat. Tapi perbedaan pendapatnya itu tuh di legal reasoning atau pertimbangan hukumnya aja. Jadi sebenarnya semua hakimnya itu sependapat sama amat putusannya. Tapi belum tentu mereka sepakat dalam soal legal reasoningnya. Oh gitu. Misalnya kayak gimana sih? Jadi misalnya nih ada kasus soal pencurian. Semua hakim tuh udah sependapat untuk menjatuhkan pidana 4 tahun gitu loh di amat putusannya misalnya. Nah tapi ada satu hakim yang gak setuju sama alasannya. Dia tuh gak setuju sama argumentasi yang diajukan sama hakim-hakim lainnya. Tapi dia tetap setuju sama amat putusannya gitu. Oh oke oke. Sebenarnya agak sedikit kebayang sih. Tapi balik lagi nih ke pertanyaan sebelumnya. Sebenarnya gimana sih cara kita tahu kalau ini tuh sebenarnya bentuk dari dissenting opinion? Oke. Jadi pembeda paling jelasnya itu tuh gini. Kita tuh udah bisa lihat ada dissenting opinion dari awal banget ya. Itu dari surat kekwanya. Karena itu tuh merupakan base statement istilahnya. Kalau misalnya di sistem peradilan pidana. Oh berarti gak cuma diputusan ya dissenting opinion itu. Dari awal kita udah bisa lihat kalau ada dissenting opinion dari hakim gitu. Nah iya bener banget. Kita tuh udah bisa lihat kalau misalnya hakim tuh udah menggunakan dakwaan yang berbeda gitu. Wah wah paham-paham. Kayak dari yang udah kita bahas. Emang perbedaan pendapat dan dakwaan ini juga banyak pengaruhnya ya kan. Misalnya dari pendapat hukum terus pertimbangan hukum dan lain-lain gitu gak sih? Iya bener banget. Dan perbedaan pendapat di dakwaan itu besar banget pengaruhnya. Karena ya semuanya berkesinambungan kan sampai ke amat purusannya gitu sih. Oh berarti semuanya dari awal sampai akhir tuh nyambung ya. Terus karena kita udah bahas tentang dissenting opinion secara keseluruhan. Sebetulnya tuh tata caranya tuh gimana sih nyelesaikan kalau ada perbedaan pendapat antara para hakim ini. Mereka kuat-kuatan, dulut gitu berantem apa argumen apa gimana? Ya gak sampai gitu kali ya. Maksudnya gini. Kalau misalnya kan semua tuh ada strukturnya. Nah di dissenting opinion ini penyelesaiannya juga ada strukturnya. Menarik sih ngomong cara penyelesaiannya ini. Kalau misalnya kalian tahu ternyata cara penyelesaian dissenting opinion ini sama kok kayak penyelesaian biasanya. Wah maksudnya gimana tuh? Kayak voting kah atau? Yes bener banget. Tapi namanya sebenarnya bukan voting sih Nis. Jadi kayak di dalam dissenting opinion itu cara menyelesaikannya adalah pakai suara terbanyak dari para hakim. Wah menarik banget dong Zada. Berarti caranya juga voting seperti biasa aja gitu? Nah beda dong Ca biasanya. Nah kalau misalnya disini sesuai sama pasal 182 ayat 6 huruf A dan huruf BKUH itu bilang kalau misalnya putusan diambil dari suara terbanyak. Nah kalau misalnya tiba-tiba gak ada nih suara terbanyak semua para hakim itu punya pendapat yang beda-beda. Maka putusannya itu diambil dari pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdapatnya. Nah jadi ini ada beberapa pilihan nih dalam menyelesaikan dissenting opinion ini. Oke berarti cara penyelesaiannya ada banyak gitu. Terus kelihatan gak sih di orang-orang umum kalau ada hakim yang berbeda pendapat atau ya kita sebetulnya gak ngeliat gitu di putusannya atau gimana? Nah sebenarnya adanya dissenting opinion ini bukannya rahasia ya tapi ini harusnya sebagai wujud transparansi dalam pengadilan. Karena apa? Karena dalam pengadilan ini tuh kayak menunjukkan bahwa esensi dari tujuan hukumnya ke pastian hukumnya itu harus terlihat secara umum gitu. Sebenarnya ini apa sih manfaat dari dissenting opinion atau penasaran aja gitu hakimnya atau sengaja biar apa? Banyak sih yang bilang kayak sengaja kali biar putusannya itu beragam. Tapi sebenarnya gak kayak gitu. Sebenarnya manfaatnya ini adalah untuk menunjukkan akuntabilitasnya sisi dari para hakimnya. Jadi disini tuh masyarakat yang mencari keadilan tuh tahu bahwa oh ternyata bisa loh hakim ini menunjukkan akuntabilitas yang berbeda-beda tapi sesuai dengan kepastian hukumnya gitu. Oke tadi kan kita udah bahas nih cara menyelesaikan pendapat yang berbeda itu. Nah kalau udah selesai itu dikasih tahu kemana dan ke siapa deh? Hmm menarik soalnya banyak banget nih yang penasaran. Sebenarnya hasil dissenting opinion ini dikasih ke siapa sih? Ditaruh di mana? Nah dalam buku kehakiman dibilang bahwa dalam sidang permusyawaratan hasil dissenting ini harus disampaikan dalam sidang. Nah berarti itu include dalam putusannya secara tertulis dan para hakimnya dalam putusannya itu dalam membacakan amar putusan, dalam menimbangannya, pertimbangannya harus juga menyebutkan adanya dissenting opinion jadi secara tertulis dan secara lisan. Oke berarti kita bisa lihat langsung ya. Tapi aku jadi penasaran deh kalau misalnya dalam putusan ada dissenting opinionnya itu sebetulnya hal yang baik apa hal yang buruk? Hmm pertanyaannya menarik sih. Sebenarnya gini, kalau dibilang dissenting opinion ini bukanlah suatu hal yang buruk. Bukan berarti oh para hakimnya nih nggak bisa nih nyatuin pendapatnya, nggak kayak gitu sih. Tapi lebih ke membuka pemikiran aja para hakimnya bahwa suatu perkara ini itu bisa loh beda-beda dari segi pendapatnya. Tapi ini tuh tetap pada putusan hakim yang tetap pada esensi keadilannya yang ada dalam putusan tersebut gitu. Oke guys sebelum kita berlanjut, ini karena kita diguru-guru oleh waktu nih. Jadi boleh dong closing statementnya. Oke Ca, boleh banget. Jadi menurut para kes di sini, pelaksanaan dissenting opinion ini emang merupakan perwujudan nyata dari kebebasan individual para hakim. Jadi ini boleh hakim menunjukkan kebebasan individualnya dalam dissenting opinion ini. Tapi yang penting ini adalah esensi dari kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkaranya gitu. Wah keren-keren banget tuh. Nah guys, jadi dari topik ini kita jadi lebih tahu ya tentang dissenting opinion atau ya bahasa kitanya perbedaan pendapat antara para hakim nih. Bener banget. Jadi makasih banyak buat para kes kali ini yaitu Nadia, Valencia, dan Safira Zaria yang udah hadir untuk membahas tentang dissenting opinion ini. Kalian keren-keren banget sih. Oke para penonton Silau, buat episode kali ini kita sudahi dulu. Semoga kalian menikmati ya di podcast-podcast selanjutnya. Kita dari Silau alias Anak Lau, pamit undur diri dulu. Bye!